Hai selamat siang selamat beraktifitas di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti kampas cakram atau dispet cakram bagian belakang tanpa membuka roda jadi kalau masalah bongkar pasang dispet cakram ini banyak sekali yang bisa ya tapi kalau kalau di kesempatan kali ini saya bagikan cara paling mudah cara paling cepat mengganti dispet ini tanpa membongkar roda tanpa melepas roda kalau bagian depan bisa kita lepas kaliper tapi kalau bagian belakang ini kalipernya susah dilepas apabila ingin melepas kaliper otomatis rodanya juga harus dilepas jadi langsung saja kita ke video kita eksekusi caranya begini kita buka pengunci dispetnya kita lepaskan baut tusuk satenya sudah kita lepaskan kemudian kita gunakan obeng min atau alat pencungkit ban untuk bukit untuk buka ban ya obeng min juga bisa lalu dispetnya kita tekan seperti ini tujuannya agar piston pada kaliper ini mundur kemudian ada selah untuk dispet ini keluar nah gampang sekali ya dispetnya sudah keluar ini bagian dalam kemudian yang bagian luar tunggu dulu itu yang bagian luar terakhir tapi kita padatkan dulu pistonnya benar-benar mentok ke dalam ya menggunakan obeng min atau menggunakan pencungkit ban nih terus ditekan terus sampai mentok biasanya agak keras ya agak keras karena tekanan eh minyak remnya masih banyak masih bagus jadi terasa sedikit keras tapi apabila kita sabar kita tekan perlahan-lahan ini juga akan masuk dengan sempurna nah bagian piston pada kaliper sudah masuk ke kalipernya jadi ini kita dorong ke dalam kalipernya kita dorong ke dalam kemudian dispet yang bagian luar kita keluarkan nah disini setelah itu kita pasang dispet yang baru eh nah ini dispet yang baru caranya cukup gampang tinggal kita masukkan seperti ini kemudian yang satunya lagi yang bagian dalam juga kita masukkan seperti ini setelah ini masuk lalu ditahan ya ditahan seperti ini kemudian masukkan bau tusuk satenya tadi jangan lupa dikencangkan kembali eh jangan lupa dikencangkan kembali nah sudah terpasang sudah dikencangkan kemudian kita coba nah remnya sudah kembali berfungsi oke mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini semoga video ini bermanfaat apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share sebanyak-banyaknya ya jangan lupa pula di share lagi video ini agar teman-teman yang belum mengetahui bisa mengetahui bagaimana cara memasang dispet roda belakang pada motor Honda atau Yamaha dengan cepat oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya di konten-konten yang lainnya selamat menikmati